Baku tembak antara pasukan pemerintah Sudan dengan kelompok paramiliter kembali terjadi di pusat kota Kartum, Sudan pada Rabu waktu setempat. Pertempuran itu terjadi tepat di depan gedung kantor atas sebudaya Arab Saudi di kota Kartum. Pasukan pemerintah Sudan kembali terlibat baku tembak dengan kelompok paramiliter di pusat kota Kartum, Sudan pada Rabu waktu setempat. Pertempuran ini pecah tepat di depan gedung kantor atas sebudaya Arab Saudi di kota Kartum. Pasukan paramiliter dengan senjata otomatis menembaki tentara pemerintah yang berada di halaman gedung atas sebudaya Arab Saudi. Pasukan paramiliter ini diduga sengaja menyerbu sejumlah fasilitas diplomatik yang berada di kota Kartum. Seorang pejabat yang bekerja di kantor atas se-Arab Saudi mengatakan, kelompok paramiliter sengaja menyerbu kantor mereka dan merusak sejumlah peralatan pertahanan seperti kamera dan sistem server atas se. Pertempuran perebutan kekuasaan yang terjadi di Sudan sudah berlangsung sejak 15 April lalu. Pasukan pemerintah yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah Burhan terlibat perang dengan kelompok paramiliter yang dipimpin Jenderal Muhammad Hamdan Dagalo. Sejumlah negara tetangga telah berupaya untuk menggelar perundingan bagi kedua jenderal. Pemerintah Sudan Selatan yang secara resmi memisahkan diri dari Sudan sejak 2011 silam mengatakan, kedua jenderal yang bersaing itu telah menyepakati gencatan senjata. Selain itu, mereka juga sepakat untuk melakukan perundingan damai. Namun, hingga saat ini, waktu dan tempat pelaksanaan tersebut tidak diketahui. Terima kasih telah menonton!